Fakultas Hukum Universitas Warmadewa melaksanakan Kemah Kerja Bakti Masiswa KKBM ke-23 yang dikoordinasi BEM dan DPM FH Unwar. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Dekan 3 FH Unwar, Iketut Sukedane, berlangsung di Wantilan Pura Dalem Kau Pajangaji, Desa Pekeraman Tegalalang, selama 3 hari 2 malam dari 6 sampai 8 April 2019. Dalam laporannya, Ketua Panitia IGD Surya Adinata menyampaikan, program KKBM ini rutin dilaksanakan setiap 2 tahun yang diikuti oleh peserta mahasiswa Fakultas Hukum semester 2 berjumlah 228 orang. Kegiatan tersebut mengambil tema, meningkatkan kesatuan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter mahasiswa agar menjadi lebih baik sesuai dengan tridharma pekeruan tinggi dan memahami nilai-nilai positif dari KKBM. Pemukaan kegiatan diisi dengan klinik hukum dengan topik kenakalan remaja dan perkawinan adat yang menghadirkan pembicaraan dari dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Iwayang Tridang dan Imades sebut. Digelar pula cerama agama dalam dharma wucana diisi oleh Ide Pandita Duku Acarya Daksa. Dimana kegiatan ini dilaksanakan 3 hari 2 malam. Langkaian acaranya, yang hari pertama ada klinik hukum, yang hari kedua ada kuisioner, dimana peserta KKBM turun ke rumah-rumah warga untuk mencari permasalahan-permasalahan hukum yang ada di warga setempat. Dan dilanjutkan untuk malam harinya diadakan acara hiburan. Dan di hari ketiga, peserta melakukan karbaksos di wilayah desa Pejengaji, Banjar Pejengaji, desa Tegalalang. Dalam sempatan tersebut dilakukan penyerahan tanaman secara simbolis oleh Wakil Dekan 3, Eva Unwar, Iketut Sukadana, yang mewakili Dekan Eva Unwar. Menurut Iketut Sukadana, mahasiswa tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang knowledge atau pengetahuan, tetapi penting juga bidang praktek. Pada KKBM kali ini, mahasiswa harus melakukan survei ke masyarakat di wilayah Pejengaji, Degalalang. Khususnya masalah hukum, topik yang dipilih adalah perkawinan adat pada klinik hukum. Karena masih banyak pertanyaan dan pro-kontra terkait perkawinan pada gelahang, nantinya mahasiswa bisa mengenal dan mendiskusikan permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi mahasiswa itu sudah terkondisikan, bisa peduli, sudah terdidik dan peduli terhadap kehidupan masyarakat. Jadi tidak saja mereka itu diberikan knowledge, knowledgenya saja, tapi kepekaan sosialnya ini. Jadi bagaimana mereka itu bisa mengkondisikan diri, hidup di masyarakat, kemudian memahami kondisi yang ada di masyarakat, kemudian termasuk melakukan pendataan misalnya terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah khususnya yang bidang hukum, nah itu kami sudah polakan di sana dulu, bagaimana mahasiswa terjun ke masyarakat ini bisa mengenal masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk mereka itu akan diskusikan setelah di kampus. Kalau mereka belum bisa perjakan, akan didiskusikan dengan dosen pengampung mentah kuliah yang terkait. Kegiatan ini juga dihadiri oleh pemuka agama, perangkat desa dan toko masyarakat setepat. KKBM juga diisi dengan hiburan dan bak sos, berupa penanaman pohon, aksi bersih di wilayah Banjar Penjeng Anji, desa Tegalalang, Gia Nyara.